Intro Sore mereka akhirnya sampai juga di rumah setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan Karena itulah Abah, Haris dan Nia akhirnya memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di rumah Bang Ihsan Barulah besok pagi mereka akan pulang ke rumah Abah Malam harinya sebelum tidur, Rida dan Bang Ihsan sedang mengobrol sembari mereka rebahan di atas kasur Rida jadi kepikiran dengan perkataan Bang Fadil tadi pagi Bang Ucap Rida Perkataan yang mana? Tanya Bang Ihsan Tentang rencana Abang setelah proyek pekerjaan Abang habis? Apa Abang sungguh-sungguh kalau Abang belum ada planning apa-apa? Tanya Rida kemudian Bang Ihsan tampak menarik nafas panjang, barulah setelah itu ia menjawab pertanyaan istrinya itu Abang memang belum punya planning untuk sekarang ini sayang, tapi bukan berarti Abang belum pernah memikirkannya Abang sering malah memikirkan soal ini, tapi Abang belum mau membuat planning apapun dulu untuk saat ini Jawab Bang Ihsan Alasannya? Tanya Rida Ya belum mau saja Jawab Bang Ihsan Tapi Abang kira-kira lebih berat kemana? Pulang ke Jakarta atau menetap di sini? Tanya Rida lagi Abang belum bisa memilih sayang, tapi kalau ditanya Abang lebih suka yang mana? Ya Abang lebih suka tinggal di sini karena kehidupan di sini jauh lebih tenang dibandingkan di kota besar sana Jawab Bang Ihsan Tapi kan pekerjaan dan bisnis Abang semuanya ada di Jakarta Timpal Rida Karena itulah Abang masih bingung sayang, dan Abang belum mau memikirkan tentang hal ini dulu sekarang ini Nantilah kita lihat situasi dan kondisi mana yang lebih baik untuk tempat tinggal kita nanti Ucap Bang Ihsan Rida hanya tersenyum mendengar perkataan Bang Ihsan Tapi sayang, Abang mau bertanya sama kamu Kalau misalkan Abang harus kembali ke Jakarta, apa kamu mau ikut Abang? Tanya Abang Ihsan kemudian Tentu saja, kenapa Abang malah bertanya seperti itu? Tanya Rida balik Tidak apa-apa Abang, hanya mau tahu saja Abang ragu takutnya kamu akan keberatan jika Abang aja kamu pindah ke Jakarta Jawab Bang Ihsan Rida kan seorang istri Bang, sudah tentu Rida harus turut apa kata suami Dan kalau misalkan nanti Abang harus kembali ke Jakarta, ya Rida akan ikut Ucap Rida Tapi apa kamu tidak keberatan tinggal jauh dari Abah? Mengingat selama ini kamu tidak pernah tinggal berjauhan dengan Abah? Tanya Bang Ihsan lagi Awal-awal mungkin semua akan terasa berat Tapi mau bagaimana lagi Rida kan harus ikut suami Lagipula Abah pasti akan lebih setuju Rida ikut dengan Abang nantinya Jawab Rida Bang Ihsan lantas tersenyum mendengar jawaban Rida Kita akan pikirkan ini nanti saja ya sayang Karena kalau kita bahas sekarang juga pasti tidak akan menemukan jawabannya Kita lihat dulu ke depannya seperti apa dan bagaimana baiknya Lagian kita masih ada waktu satu tahun lagi kan? Jadi kita tunggu saja Ucap Bang Ihsan kemudian Sekarang lebih baik kita tidur dulu saja ya Yang lain pasti sudah pada tidur karena kelelahan Abang juga sudah mulai mengantuk Ucap Bang Ihsan kemudian Baiklah Bang Tapi Rida mau ke kamar mandi dulu sebentar Ucap Rida sembari ia beranjak dari tempat tidurnya Lalu berjalan ke kamar mandi Tak lama kemudian Rida sudah kembali Ia melihat Bang Ihsan sudah tertidur pulas Lalu ia pun ikut berbaring di samping suaminya itu Pagi harinya setelah selesai sarapan Abah Haris dan Nia bersiap untuk pulang Dan karena kebetulan Bang Ihsan masih cuti kerja Jadi Bang Ihsan yang akan mengantar Abah pulang Sementara Haris dan Nia mereka berdua pulang Dengan mengendarai sepeda motor milik mereka Apa Rida ikut saja sekalian ya Bang? Soalnya Rida mau berbelanja kebutuhan di dapur Stok makanan di kulkas kita sudah benar-benar kosong Setelah ditinggal lama kemarin Tanya Rida pada Bang Ihsan Ketika Bang Ihsan sedang memanasi mobilnya Boleh sayang Atau kamu mau ajak anak-anak sekalian ikut bersama kita juga? Tanya Bang Ihsan Sepertinya tidak usah Bang Anak-anak biar di rumah saja Supaya bisa beristirahat Kasian mereka setelah berpergian jauh Lagipula kita perginya tidak akan lama Ucap Rida Ya sudah kalau begitu kamu titipkan saja mereka pada suster seri ya sayang Timpal Bang Ihsan Iya Bang Ucap Rida Hingga tak lama kemudian mereka pun berangkat setelah berpamitan pada anak-anak di rumah Sepertinya mereka sangat kelelahan sehabis perjalanan jauh Lihat saja tadi itu tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang merengek minta ikut Ucap Bang Ihsan ketika mobil mereka baru saja keluar pintu pagar Iya ya Bang Biasanya mereka paling antusias kalau kita mau pergi Timpal Rida tersenyum Mungkin mereka lelah nak Selama satu minggu ini mereka akan selalu melakukan perjalanan Untung saja tubuh mereka kuat Jadi mereka tidak mudah sakit Karena biasanya penyakit setelah perjalanan jauh itu seringnya masuk angin Syukurlah cucu-cucu Abah semuanya sehat-sehat saja Ucap Abah menimpali percakapan Rida dan Bang Ihsan Ya Abah mereka memang anak-anak yang kuat Timpal Rida tersenyum Sampai akhirnya mereka tiba juga di rumah Abah Terlihat motor Haris sudah terparkir di teras rumah Itu artinya pasangan pengantin baru itu telah sampai lebih dulu dari mereka Rida dan Bang Ihsan mampir sebentar sekalian mereka membantu Abah mengangkati barang bawaannya Dan juga kardus oleh-oleh untuk dibagikan pada saudara dan juga tetangga dekat rumah beliau Abah kami pulang dulu ya Maaf kami tidak bisa lama-lama karena ada keperluan juga Pamit Rida kemudian pada Abah Ya nak, terima kasih sudah mengantarkan Abah pulang Ucap Abah Setelah itu Rida dan Bang Ihsan pun berlalu pergi dari rumah Abah Setelah sebelumnya mereka berpamitan juga pada Haris dan Nia Nanti kita mampir dulu ke rumah lama ya Bang Sekalian mau kasih oleh-oleh untuk yang di sana Ucap Rida ketika mobil mereka sudah berjalan Iya sayang Timpal Bang Ihsan Tak lama kemudian mereka sampai di rumah lama Rida Di dalam kedai terlihat ada beberapa pembeli yang sedang duduk santai Sembari menikmati menu makanan di atas meja Sementara itu di teras seperti biasa tuti Biju minah dan juga Widya sedang memungkusin nasi dan lauk untuk catering karyawan Mereka tampak sumringah ketika melihat Rida dan Bang Ihsan datang Assalamualaikum Ucap Rida begitu sampai di dekat teras Waalaikumsalam Sahut mereka Waduh yang habis liburan baru pada datang nih Kapan sampai kesininya kak? Tanya tuti kemudian Kemarin sore kami sampai Gimana pekerjaan disini? Lancar-lancar saja kan? Tanya Rida Alhamdulillah lancar kak Jawab tuti Bang Ihsan bawa apaan bang? Sepertinya berat juga Tanya biju minah ketika melihat Bang Ihsan yang sedikit kepayahan membawa sebuah kotak kardus Ini oleh-oleh untuk kalian disini Jawab Bang Ihsan Wah benarkah? Jadi kita semua dapat oleh-oleh juga dari Jakarta? Tanya tuti Dari Jakarta dan dari Jogja juga pastinya Jawab Rida tersenyum Ia lalu membuka kotak kardus itu Dan mulai mengeluarkan isinya satu persatu Ini untuk tuti Di dalamnya ada baju batik Untuk dipakai sehari-hari Dan juga cemilan ciri khas daerah sana Ucap Rida sembari memberikan oleh-olehnya pada tuti Terima kasih kak Timpal tuti tersenyum mengambil bungkusan berisi oleh-oleh dari Rida Dan yang ini untuk biju minah Isinya juga sama seperti tuti Isinya juga sama seperti tuti Semua kami bagi rata oleh-olehnya Ucap Rida kemudian Terima kasih ya Rida Kalian meskipun sedang berjalan jauh Tapi ternyata masih ingat pada kami Bibi jadi terharu Timpal biju minah Sama-sama bi Tentu saja kami selalu ingat pada kalian semua disini Ucap Rida tersenyum Setelah itu Rida juga memberikan oleh-oleh pada Widya Yulia dan juga Citra Semoga kalian semua suka ya dengan oleh-olehnya Kalau begitu kami langsung pulang dulu sekarang Kasian anak-anak di rumah menunggu terlalu lama Ucap Rida berpamitan para rombongan tuti Ya ampun kak sebentar sekali mampirnya Padahal aku mau kangen-kangenan dulu sama kakak Ucap tuti Lain kali saja ya Insya Allah besok kakak akan kesini lagi Kalau tidak ada halangan Timpal Rida Oke kak Hati-hati di jalan ya Sampaikan salam untuk ketiga punakanku yang super gemau itu ya Ucap tuti lagi Insya Allah Timpal Rida Hingga kemudian Rida dan Bang Isan pun Berlalu dari sana Untuk melanjutkan perjalanan mereka berbelanja kebutuhan dapur Sampai jumpa